Terima kasih telah menonton Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan Hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Berikut adalah cerita tentang Pishin Wyvern yang sudah menemani kita semua Sejak generasi pertama Monster Hunter Terkenal dengan hitboxnya yang tidak masuk akal Plesiod Nama Jepangnya adalah Ganototose Plesiod memiliki julukan sebagai Suiro Yang berarti Water Wyvern Atau Wyvern Air Pishin Wyvern Raksasa dengan gerakan bawah air yang cepat dan bervariasi Serta nafas yang mematikan dan serangan fisik dengan jangkauan yang tidak masuk akal Plesiod termasuk dalam Order Pusin Wyvern Suborder Fish Feet Wyvern Super Family Water Wyvern Dari Family Plesiod Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Plesiod Plesiod adalah monster tua yang muncul di banyak sekali title Monster Hunter Dia pertama kali muncul sebagai monster eksklusif di title Monster Hunter pertama Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter G Monster Hunter Freedom Monster Hunter 2 Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen dan Gen Ultimate Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier dari season pertama hingga ke 10 Monster Hunter Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Lalu dia juga muncul di Monster Hunter Online, Monster Hunter Riders, Monster Hunter Spirits, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Explorer Plesiod adalah piscine wyvern yang berukuran teramat sangat besar Dengan rekor terbesarnya memiliki panjang tubuh hingga 38,77 meter dan tinggi badan 19,91 meter Plesiod adalah piscine wyvern yang dapat ditemukan hidup di daerah perairan luas Piscine wyvern ini dikenal sebagai water wyvern karena sifatnya yang akuatik Sebelum sebutannya ini, sebutan Plesiod dulunya adalah hanya piscine wyvern saja Karena di masa lalu Plesiod disalah artikan sebagai sejenis ikan raksasa atau wyvern terbang yang mirip seperti ikan Diketahui leluhur dari Plesiod diperkirakan adalah seekor flying wyvern yang pernah hidup di darat Meskipun sebagian besar setuju bahwa Lava Siod kemungkinan besar memiliki garis keturunan yang sama dengan Plesiod Beberapa orang menganggap bahwa Lava Siod bisa jadi merupakan nenek moyang dari Plesiod Dan Lava Siod juga mungkin berevolusi dari ikan karena memiliki banyak kesamaan dengan ikan pada zaman purba Lalu dengan ditemukannya Jura Todus baru-baru ini Ada kemungkinan bahwa Lava Siod berevolusi dari Jura Todus atau Jura Todus yang berevolusi menjadi Lava Siod setelahnya Keduanya masih memiliki struktur kerangka yang primitif Jadi sulit untuk mengatakan siapa yang mungkin berasal dari siapa awalnya Beberapa orang sekarang berteori bahwa Ganotodus atau Plesiod berpotensi berevolusi dari Makhluk ikan yang disebut Climbing Joybirds atau spesies lain yang mirip dengan Amphibie tersebut Saat ini kita tahu dengan pasti bahwa pisin wyvern lebih dekat hubungannya dengan ikan daripada wyvern yang sebenarnya Sehingga umumnya mereka memiliki tiga klasifikasi berikut Ikan yang berkaki Ikan yang mirip dengan wyvern Atau ikan yang berevolusi dengan ciri-ciri mirip wyvern untuk membantu mereka bertahan hidup di lingkungan tertentu Disebabkan oleh lingkungan akuatiknya Plesiod mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan wyvern lainnya Daya apung air mendukung ukuran dan berat dari Plesiod Sehingga memungkinkan pisin wyvern ini menjadi begitu besar seperti yang kita lihat Untuk membantu yang berenang di lingkungannya Plesiod telah berevolusi sehingga kini memiliki sayap yang mirip seperti sirip Dengan sayap khusus ini Plesiod dapat berenang bebas di dalam air dengan kecepatan yang sangat menakjubkan Untuk lebih membantunya di habitat akuatiknya Plesiod memiliki sirip tambahan di seluruh tubuhnya Sirip ini terletak di kepala, punggung, ekor, dan kaki Serta dia juga memiliki kaki yang berselaput Walaupun penampilannya yang sangat mirip seperti ikan Plesiod sebenarnya memiliki paru-paru Bukan insang Plesiod sering berada di sekitar permukaan air untuk mencari udara Sehingga orang terkadang akan melihat beberapa siripnya mencuat keluar dari air saat dia berada di area tersebut Kulitnya juga dapat menyerap oksigen sampai batas tertentu Bahkan saat berada di bawah air Sehingga memungkinkannya untuk menyelam ke air yang lebih dalam Meskipun Plesiod menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air Dia juga mampu berjalan di darat dengan kaki belakangnya Karena ukuran Plesiod yang sangat besar Dia cukup kikuk untuk di darat dan lebih rentan terhadap serangan monster atau pemburu di daratan Selain itu, Plesiod tidak hanya lebih lambat di daratan Tetapi dia juga rentan terhadap situasi yang kering Plesiod tidak dapat tinggal di daratan untuk waktu yang lama Karena kulitnya mudah mengering ketika berada di luar lingkungan Ketika kulitnya mengering, dia akan mulai kesulitan bernafas melalui kulitnya Sehingga dia harus sering melompat ke dalam air untuk menjaga kelembapan kulitnya Inilah sebabnya kenapa sebagian besar Plesiod menghindari menjelajah ke bagian daratan Dan lebih suka menyerang dari dalam air Ketika dalam kondisi marah, Plesiod akan lebih sering melompat ke daratan untuk menyerang ancaman di darat Sama seperti Shefalos atau Shevadrom Plesiod memiliki penglihatan yang sangat buruk Dan hanya mengenalkan pendengaran yang sangat sudah berkembang baik untuk menemukan mangsa Plesiod berenang dekat dengan permukaan air untuk memangsa spesies air lainnya Seperti ikan, katak, dan krustasian Di area Old Jungle, Plesiod diketahui suka sekali memangsa Jungle Gariel Atau disebut Janggurubiaru Ini adalah makhluk sejenis buaya raksasa yang dapat tumbuh hingga berukuran 10 meter Meskipun Jungle Gariel biasanya menguasai saluran air di Old Jungle Namun sebenarnya hewan ini adalah mangsa favorit dari Plesiod Dengan mengetahui katak sebagai makanan favorit Plesiod Seorang hunter terkadang sering sekali menggunakan katak sebagai umpan untuk memancing Plesiod keluar dari dalam air Seorang hunter harus mengendap-endap mendekati pisin wyvern ini untuk memancingnya dengan katak Lalu jika Plesiod mulai menggigit umpannya Hunter dapat menariknya seperti ikan dan memaksanya keluar dari dalam air Namun hunter harus berhati-hati saat memancing Plesiod Disebabkan karena pisin wyvern ini dapat dengan mudah menyeret mereka ke dalam air Plesiod memiliki kantung khusus di bagian tubuhnya yang digunakan untuk menyimpan air yang tertelan Plesiod akan menggunakan air yang tersimpan ini menghembuskan pancaran air bertekanan tinggi dari mulutnya yang dapat membunuh sebagian besar mangsanya secara instan Dan juga dapat menembakkan pancaran air ini baik di darat maupun di dalam air Di dalam sirip Plesiod, terdapat racun saraf yang dapat membuat mangsanya tidak sedarkan diri Satu goresan dari siripnya yang sangat tajam sudah cukup untuk membuat hunter tertidur Membuat mereka rentan terhadap salah satu serangan terkuat Plesiod Selain pancaran air dan racun saraf di siripnya Plesiod juga memiliki kekuatan yang luar biasa karena ukurannya yang sangat besar Semua serangan fisiknya dapat melukai makhluk lain secara serius Termasuk hunter yang sedang ceroboh memaksakan serangan terhadap tubuhnya Serangan fisik terkuatnya ini dikenal banyak orang sebagai hip check Digetahui bahwa Plesiod telah terlihat hidup di gurun Dan beberapa orang mulai bertanya-tanya bagaimana mereka bisa sampai di sana Ternyata ada sebuah sungai di Old Jungle yang terhubung ke danau bawah tanah di area Duns Yang merupakan map gurun lama di generasi pertama dan kedua Lalu sungai inilah yang menjadi jalan bagi Plesiod untuk mencapai area Duns Awalnya Plesiod diperkirakan hanya dapat menghuni lingkungan air yang tawar Tetapi kemudian hal itu berubah di monster hunter generasi ketiga Para peneliti dikejutkan ketika menemukan bahwa Plesiod ternyata dapat hidup di air asin Tampaknya aktivitas dari Cadius sebelumnya telah mempengaruhi ekosistem pulau terpencil secara besar-besaran Menyebabkan semua jenis monster termasuk subspecies muncul di dekat desa Moga pada malam hari Secara nyata Plesiod pada generasi ketiga dan keempat yang ditemukan di wilayah desa Moga Memiliki pelihatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya ditemukan di daerah lain Plesiod juga adalah monster jenis Ovovivivar Yang berarti anak-anaknya menetas dari telur di dalam tubuh induknya sebelum dilahirkan Memiliki sifat seperti beberapa jenis ikan hiu Ternyata beberapa Plesiod pertama yang menetas akan mulai memakan saudara-saudaranya sendiri yang belum lahir saat mereka mulai tumbuh besar Setelah mereka mencapai ukuran tertentu, sang induk akan melahirkan individu terkuat yang bertahan hidup di dalam tubuhnya Fakta unik Gigi Plesiod ternyata cukup kuat untuk menghancurkan cangkang karapas kecil dan besar Sisiknya juga dapat menangkis taring dan cakar dari monster lain Lalu bahkan pada saat kondisi kering, sisiknya pun masih memiliki cahaya yang luar biasa Sifat penahanan air dari canyaman sisiknya juga ternyata sangat sempurna sebagai lapisan pelindung tubuh Kemudian nama Plesiod diduga berasal dari Plesiosaurus Seekor makhluk akuatik purba yang sudah punah dengan leher panjang dari era Mesozoi Lalu desainnya juga diambil atas inspirasi terhadap semacam spesies ikan hiu yang tidak pernah dikenal Terakhir, jika Plesiod terbunuh di dalam air Bangkainya akan tenggelam sesaat dan kemudian mengapung sehingga tidak dapat diambil materialnya Terkecuali di Mualsa Runter 3 Ultimate yang memiliki fitur berenang Varian dan Subspecies Green Plesiod Nama Jepangnya adalah Ganototosu Asyu Green Plesiod memiliki julukan sebagai Sui Suiryu Yang berarti Green Water Wyvern Atau wyvern air berwarna hijau Dia juga memiliki julukan lain yaitu The Tide Yang berarti air pasang Master of the Giant Lake Yang berarti penguasa danau raksasa Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Green Plesiod Adalah Old Jungle dan Old Desert Green Plesiod pertama kali muncul di Monster Hunter G Lalu dia juga muncul di Monster Hunter Freedom Monster Hunter 2 Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Dan Monster Hunter 3 Ultimate Lalu Green Plesiod juga muncul di seri Frontier dan spin-off lainnya seperti Plesiod biasa Green Plesiod adalah subspecies berwarna hijau dari Plesiod yang ditemukan hidup di lingkungan yang sama dengan sepupunya ini Sesuai dengan namanya Green Plesiod memiliki sisik berwarna hijau yang menutupi tubuhnya Green Plesiod beradaptasi dengan sempurna untuk hidup di dalam air Tetapi dia juga ternyata cukup berbahaya di daratan Dengan kekuatan fisiknya yang lebih besar Green Plesiod tidak terlalu kikuk atau lambat di daratan seperti Plesiod biasa Green Plesiod sebenarnya dapat bertahan di daratan dan sering terlihat melompat ke daratan untuk menyerang semua yang mengancam Diduga sepertinya Plesiod dan Green Plesiod kemungkinan memiliki persaingan dengan Zamterios Atau juga dia diduga takut dengan amfibi yang mirup seperti hiu raksasa ini Hal ini dikarenakan tidak lama setelah seekor Zamterios terbunuh Green Plesiod mulai muncul di sekitar area Chikosens Zenith Plesiod Nama Jepangnya adalah Teishu Ganototosu Zenith Monster yang muncul di Monster Hunter Frontier Z Sea Brim Plesiod Nama Jepangnya adalah Ganototosu Mede Tai Shu Varian dari Plesiod yang muncul di Monster Hunter Explore White Water Plesiod Nama Jepangnya adalah Ganototosu Gekiryu Shu Judukannya adalah Mari Shuiro Yang berarti Ball Wyvern Atau Wyvern Bola-Bola Air Spesial-spesial yang muncul di Monster Hunter Explore Nah, gimana? Kalian suka? Hip check adalah kata yang selalu mengingatkan kita dengan Plesiod Di saat yang bersamaan juga pasti membangkitkan emosi tingkat tinggi yang dialami selama hunting Namun perlahan menjadi memori yang tidak terlupakan Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton